Intro Kementerian Kesehatan merilis 16 kasus yang dilaporkan terkait hepatitis akut misterius dengan peta persebaran di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Berdasarkan data per 23 Mei 2022, kasus hepatitis akut misterius mayoritas menjangkiti anak usia 0 sampai 5 tahun dengan total 11 kasus. Kementerian Kesehatan memastikan hingga kini belum ada satupun kasus cacar monyet yang dilaporkan. Namun pemerintah memberikan perhatian dini bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Pasalnya kasus cacar monyet tersebar di 15 negara belahan dunia dengan total 40 pasien terkonfirmasi. Bagaimana penularannya itu melalui kontak kerat benda yang terkontaminasi dengan virus. Contoh, ada monyet atau orang yang ada virus monyetnya terkena mungkin spray, kemudian bahan apapun itu dapat menulari kepada orang lain yang bersentuhan, melalui sentuhan. Nah ini bahan-bahan yang bisa menularkan. Yang pertama bisa darah, air liur, maupun cairan tubuh. Yang kedua lesi di kulit. Lesi di kulit itu kan cacar ini kan ada cairannya ya, mesti ingat ya cacar itu. Maka itu kalau pecah itu bisa memberikan penularan. Kemudian juga ada dugaan droplet di pernafasan. Sering ditanya berapa masa sih inkubasinya dok? Yaitu biasanya 6-16 hari. Gejala awal cacar monyet, umumnya demam, sakit kepala, membengkakan anggota tubuh, sakit punggung, nyeri otot, dan kelesuan. Setelah demam mencapai puncak dan merda, ruam atau bintil merah pada kulit muncul dan berkembang. Terkadang disertai pembengkakan kelenjar getah bening di bagian leher, ketiak, dan selangkangan, serta timbulnya cacar di bagian muka hingga tangan. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih telah menonton!